Terima kasih. Halo-halo guys, baru-baru ini sebuah video yang menunjukkan fenomena hujan salju di Papua bikin heboh sejumlah masyarakat. Pasalnya di Indonesia hanya memiliki iklim tropis yang hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau atau musim panas. Video yang diunggah oleh pengguna akun TikTok at EndriVav44 itu viral di media sosial hingga menimbulkan banyak komentar dari warganet. Pada video yang diunggahnya tersebut, EndriVav44 memperlihatkan momen saat hujan salju turun di area tempat ia bekerja yang berlokasi di PT Freeport di Grasbeg, Papua Tengah. Pada minggu tanggal 23 Juli tahun 2023, EndriVav44 mengunggah video tersebut di akun TikTok pribadinya dan ia memberikan deskripsi hujan salju PT Freeport Indonesia. Terlihat dalam video tersebut, EndriVav44 juga mengatakan, Grasbeg hujan salju gaes, bukan kaleng-kaleng gaes, ujar EndriVav44 dalam videonya. Wilayah Papua mungkin merupakan salah satu lokasi di negara tropis yang memiliki fenomena hujan salju. Pada provinsi Papua juga terdapat Gunung Jayawijaya yang termasuk sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Selain itu di Gunung Jayawijaya memiliki puncak yang dinamakan Kartens dengan salju abadinya. Oleh sebab itu banyak orang yang menganggap bahwa Gunung Jayawijaya adalah gunung esnya Indonesia hingga saat ini. Wah bagaimana menurut kalian gaes, apakah sudah pernah melihat salju abadi di Papua? Jika kalian memiliki tanggapan atas video ini, silahkan isi di kolom komentar. Jika kalian memiliki tanggapan atas video ini, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih.